selamat menikmati dan ini motor sekarang ini kita cuma tinggal bagi hidup sebab kita sudah tukar rantai kecil semua sudah setelah injin pun sudah senyap dan kita cuma tinggal bagi hidup sudah setel hidup nanti kita akan pasang ke bodi dia bodi dia ini oke kita coba bagi hidup dulu sebab kalau kita pasang ke bodi takutnya nanti ada masalah injin ke apa bising ke apa macam mana sebab ini motor kita tukar rantai cuma tukar rantai dan bagi hidup dan satu lagi masalah ini ialah masalah berat motor ini cuma lari 40 geng memang tak boleh go lah jadi kita cek semualah untuk pengetahuan korang untuk motor ego ace ataupun motor skuter bila korang dapat masalah motor berat dua benda ataupun dua part yang korang perlu cek yang pertama ialah bagian CVT untuk bagian CVT ini korang tinggal cek bahagian roller ini untuk motor yang kehilangan power contoh lah kamu dah tukar complete set kamu dah tukar tapi motor still dia ada power langkah yang kedua yang korang kena cek ialah bagian head untuk bagian head ini dia ada dua penyebab yang motor kehilangan power satu ialah camshaft satu lagi ialah roke arm dua part itu bila dia ada makan ataupun dah mengalami kerusakan dia akan menyindukan kesan motor ini tidak ada power macam itu sebab kalau cam ini yang dah makan memang dia punya profile ataupun dia punya lift semua itu memang dah tak tune lah dah tak ok dan untuk dia punya bukaan dan tutup valve itu dah tak sesuai dari segi perkiraan cam itu lah jadi korang kena cek betul-betul bahagian cam itu cam itu bila dia dah makan sikit pun dia dah makan memang akan menimbulkan kesan yang buruk kesan buruk dia itu ialah kehilangan power itu yang paling penting korang kena faham ok untuk dari segi blok blok ni dia tidak akan menimbulkan kesan yang terlalu banyak lah contohnya dari segi kehilangan power ok kalau untuk blok ni walaupun dia calar calar teruk macam mana pun dia tidak akan kehilangan power lah sampai motor ni lari cuma 40 tak akan boleh jadi macam itu ok dia cuma menimbulkan bunyi kalau blok ni yang dah calar ring piston dah haus dia akan menimbulkan kesan kesan dia itu asap putih dan menimbulkan bunyi itu dia punya kesan tapi kalau untuk kesan dia itu yang menyebabkan kehilangan power drop lah dia punya power sampai motor itu cuma lari 40 rasanya tak mungkin ok sebab aku dah pernah dapat masalah blok yang terlalu teruk menimbulkan bunyi tapi dia tidak lah sampai motor itu kehilangan power langsung drop tiba-tiba macam itu tak lah ok kalau dari segi game bila dia dah makan secara otomatik dia akan kehilangan power secara perlahan dia mengambil masa yang lama juga lah ok apalagi kalau motor ni yang dah selalu amalkan tukar minyak hitam itu yang terlalu lewat ataupun terlalu lama itu yang akan lebih cepat lah motor ni kehilangan power ok ini untuk motor skuter itu untuk pengetahuan korang lah supaya kamu boleh lebih faham lagi jangan kamu sampai ganti part yang bukan-bukan itu sia-sia lah jadi kalau untuk motor manual gear ok manual gear yang menggunakan gear bila dia kehilangan power dia punya part yang perlu kita cek ialah cuma bagian head lah ok cuma bagian head ini untuk motor standard lah kita cerita bukan motor yang dah besar engine besar kalau motor engine besar ni lain-lain pula dia punya cerita yang kita cerita sekarang ni ialah motor standard motor standard dan motor yang dah upspec ni dia berbeza sikit dia berbeza jadi jangan kamu samakan lah kalau untuk motor upspec ni dia kalau dia kehilangan power banyak component yang perlu kamu cek biasanya ada yang tak jurn lah dia punya setting ada barang yang tak sesuai kamu masukkan itu yang boleh menimbulkan motor tu kehilangan power dia tak dia tak sesuai kalau untuk motor standard ni sebenarnya dia lebih mudah untuk kita cari tahu masalah dia apalagi motor yang memang tak pernah kacau memang senang kita nak tahu apa masalah dia jadi untuk motor yang kita buat ni sekarang cuma masalah tak hidup rantai kecil kendur engine pun bunyi kasar kita dah settlekan dan untuk kehilangan power tu untuk part engine kita dah settlekan kita dah tukar dia punya cam dan rope ke up sebab dia punya cam tu dah makan senang cerita dia dah cacat lah tapi kalau untuk CVT ni kita belum pasti lagi dia bermasalah atau tidak sebab kalau untuk dari segi bahagian CVT ni kadang-kadang kita tak boleh nampak dari segi fisikal walaupun dia normal contoh lah dia tak ada makan tiada cacat biasanya motor ni boleh drop juga dengan power disebabkan part tu lokal tapi kalau part tu semua masih uri paling senang kita nak tahu sebab kalau part uri ni dia akan drop kalau part tu dah haus ataupun mengalami kerusakan tapi kalau selagi dia masih normal nampak masih mulus semuanya dan barang masih uri uri motor dia tidak akan boleh drop dia punya power mungkin ada masalah lain mungkin dari segi engine ataupun dari segi api ataupun dari segi carburetor carburetor ni bila dia bermasalah ataupun dia sumbat contoh dia sumbat motor tu bukan dia kehilangan power dia akan putus-putus semput lah macam itu berbeza dengan carburetor jenis vacuum macam ni jenis vacuum macam ni dia ada vacuum bila dia koyak vacuum dia tu getah dia tu motor secara otomatik akan kehilangan power dan menimbulkan letup-letup lah nah itu untuk carburetor log carburetor jenis vacuum macam ni kalau jenis yang macam contoh ES5 dia berbeza pula oke jadi korang kena faham semua dari segi carburetor dari segi bagian head bagian CVT ni dan setiap jenis motor dia berbeza-beza sebab tu bila kamu mengeluarkan pertanyaan di ruangan komen aku kena tanya dulu motor kamu tu jenis motor apa sebab motor ni dia berbeza tak sama semuanya oke jadi itu saja untuk perkongsian kita hari ni semoga video ni bermanfaat sekarang ni kita akan coba bagi hidup dulu nah kita nak tunjuk dengan korang tanpa kita pasang ke bodi motor ni boleh hidup oke kita cuma looping wayo macam ni dekat sini aja ni bila kita dah faham semua sistem ni insya Allah tanpa bodi pun kita boleh hidupkan ataupun tanpa koil pun kita boleh hidupkan motor ni oke selagi kita masih faham dia punya sistem pengapian sebab sistem pengapian ni dia berbeza S5 LC skuter dia berbeza oke ini kita cuba hidupkan dulu geng selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati